seseorang terkena gejala karma buruk yang terjadi halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu temanku dan sahabatku terima kasih masih setia di channel Zodiacarian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general rating seseorang terkena gejala karma buruk yang terjadi nah seperti apa situasi yang muncul kita coba lihat di kartu yang pertama serasa disini posisi yang pertama adalah ini akan tertuju kepada orang yang memang pernah memiliki koneksi yang tidak begitu bagus ya dan dari kartu ini diperjelas orang ini adalah orang yang selalu saja mencari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kamu sehingga bisa dikatakan dalam situasi yang terjadi orang ini secara spesifik kita bisa tegaskan orang ini tinggal di dekat kamu tidak terlalu jauh dengan diri kamu karena apa? orang ini juga tahu gitu loh baik buruknya kamu itu seperti apa dan ternyata memang orang ini kalau bisa dikatakan adalah tetangga kamu sendiri sehingga apa? bisa dikatakan tetangga kamu yang selalu julid tetangga kamu yang selalu iri dengan kamu ternyata saat ini juga memiliki beberapa penyakit hati termasuk disini mereka kenapa selalu menilai kamu kenapa kok mereka selalu saja mengusik ketenangan yang ada di dalam diri kamu karena mereka itu juga sebenarnya iri dengan kebahagiaan iri dengan kebahagiaan yang ada dalam diri kamu sehingga mereka pun juga dengan berbagai macam cara mencoba untuk merusak dan juga mencoba untuk menghancurkan situasi-situasi yang baik yang ada dalam diri kamu sehingga kamu juga harus tabah harus kuat gitu loh ketika memang ada beberapa fitnah-fitnah yang terjadi tapi dari sini kamu juga tidak usah khawatir karena apa? walaupun kamu di fitnah walaupun kamu di benci tapi justru kamu merasakan terus kamu justru merasakan terus ada beberapa kebahagiaan-kebahagiaan yang terjadi di dalam diri kamu sehingga apa? disini kamu juga tidak usah terlalu khawatir kamu juga tidak usah terlalu takut karena apa? kamu juga secara personal kamu juga akan merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang di mana kamu juga akan merasakan situasi yang baik kamu juga akan merasakan adanya beberapa situasi yang positif dan kemudian pada posisi yang terjadi berikutnya kamu juga jangan khawatir karena apa? posisi kamu saat ini kamu juga sedang dilindungi sedang terproteksi dari segala hal-hal negatif yang ada di sekitar kamu sehingga apa? ada situasi yang mungkin kalau kamu anggap ini adalah keanehan ketika ada orang yang tidak suka dengan kamu kamu selalu mendapatkan pencapaian yang positif sehingga apa? sebaik kamu haters itu juga pasti ada tapi justru disini sisi positifnya adalah haters kamu atau orang yang membenci kamu kamu jadikan sebagai pelecut semangat sehingga apa? disini kamu juga mampu untuk menjadikan omongan negatif mereka sebagai pencetus sebagai penyelamat dan juga sebagai situasi yang di mana bisa memompah motivasi kamu sehingga apa? ketika kamu mendapatkan keberhasilan ketika kamu mendapatkan beberapa hal yang baik itu karena kamu mampu untuk menyikapi hinaan, cacian, makian direndahkan, dihina dan sebagainya itu sebagai motivasi dan ketika kamu termotivate dengan baik maka disini juga akan menjadikan diri kamu kepada situasi yang positif dan kamu juga tidak usah terlalu khawatir dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul karena kalau kita katakan dalam konteks saat ini kamu pun juga sudah mulai merasakan adanya beberapa energi-energi yang baik dan juga sudah mulai merasakan adanya beberapa energi yang positif yang ada pada diri kamu dan kemudian pada situasi yang terjadi berikutnya jangan terlalu khawatir terkait dengan beberapa pengeluaran-pengeluaran yang ada karena apa? walaupun memang walaupun memang ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi tapi kamu juga masih mampu untuk mengendalikan posisi finansial kamu dengan baik sehingga apa? dengan posisi finansial yang baik yang dapat kamu rasakan maka keseimbangan secara finansial itu juga bakal tercipta di dalam diri kamu sedangkan mereka mereka yang punya koneksi kurang baik dengan kamu kalau ditelak lebih jauh sebenarnya mereka juga sedang mengalami ada beberapa tekanan dan juga deadlock dalam penyelesaian masalah sehingga apa? jujur secara personal mereka pun juga dalam kondisi yang merasakan adanya kebingungan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga ada tiga masalah yang sangat vital bagi mereka yang pertama adalah kondisi finansial mereka seringkali berada dalam kondisi yang gali lubang tutup lubang sehingga dengan kondisi mereka yang gali lubang tutup lubang ini juga akan semakin menumpuk permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga kalau bisa dikatakan dalam kondisi saat ini mereka pun juga merasakan ada beberapa keadaan-keadaan yang tidak begitu membaik dalam kondisi keuangan mereka karena uang mereka itu habis hanya untuk gali lubang tutup lubang sehingga mereka pun juga bertanya-tanya kapanlah hutang ini terselesaikan kalau tiap hari yang ada hanyalah gali lubang tutup lubang sehingga apa? disini mereka juga bingung dalam penyelesaian masalah finansial dan kemudian secara kerja keras mereka juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan posisi kerja keras yang ada karena apa? mereka juga ada sisi positif ya walaupun memang juga ada beberapa hal yang kurang baik tapi disini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri ada sisi positif yang muncul ada sisi positif yang terjadi nah sisi positifnya adalah mereka juga masih mampu untuk bekerja keras sehingga mereka juga akan terbantu dengan terselesaikannya beberapa perkara dan juga terselesaikannya dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga kalau bisa dikatakan saat ini sebenarnya mereka juga sedang tertekan dengan beberapa masalah-masalah yang muncul tetapi disini bersyukurnya adalah disini posisi mereka juga cukup positif artinya apa? walaupun mereka terkena karma tapi juga ada sisi positif mereka mampu untuk step by step mampu untuk pelan-pelan di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah memang mereka juga cukup kebal ya dengan beberapa masalah-masalah yang muncul jadi memang saya rasa juga dalam kondisi saat ini ada sisi positif dari sisi mereka walaupun terkena karma tapi mereka juga cukup kebal dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul sehingga dengan mereka cukup kebal dengan permasalahan yang muncul tentu ini juga nanti akan menghadirkan beberapa keadaan-keadaan yang saya rasa juga memang bisa untuk mempengaruhi situasi dan juga kondisi yang terjadi dan kemudian sisi baiknya adalah kamu juga disini keadaannya juga terus bisa membaik pelan-pelan sehingga dengan kau bisa untuk membaik pelan-pelan tentu ini juga nanti akan memberikan satu hal yang positif yang impactnya akan langsung tertuju kepada diri kamu dan yang jelas disini ada karma yang sedang terjadi tapi kamu juga lebih baik fokus saja untuk segala pencapaian-pencapaian positif yang ada pada diri kamu karena apa? dengan kau bisa fokus kepada pencapaian yang positif yang ada di dalam diri kamu tentu ini juga nanti akan memberikan satu fase yang baik yang akan terus terjadi untuk diri kamu secara keseluruhan nah kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi sekian terima kasih tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya